Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 9 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertopat. Jika ada kebenaran besar yang Yesus coba tekankan kepada setiap pendengarnya lebih dari yang lain adalah bahwa Bapak Surgawi selalu siap sedia mengampuni dosa-dosa setiap orang yang datang kepadanya dalam kerendahan hati, pertopatan, dan membuat pengakuan. Anak-anak, disini ada cerita yang berkali-kali saya telah dengar tentang anak yang hilang modern. Jim adalah seorang anak yang baik pada waktu kecil. Tetapi pada waktu bertumbuh dewasa, dia bersahabat dengan orang-orang yang nakal. Dia berbohong, dia mencuri, dan dia mendapat banyak masalah. Berkali-kali dia menyakiti hati ayah dan ibunya yang memohon kepadanya untuk berbuat benar. Tetapi semakin mereka memohon semakin bertambah buruk dia, sampai akhirnya pada suatu hari dia sangat marah dan berteriak. Cukup, aku tidak akan lagi mengetuk pintumu lagi dan tak akan datang ke rumah lagi sepanjang hidupku. Dia memasukkan beberapa barangnya ke dalam koper dan lari pergi. Tapi kehidupan jauh dari rumah tidak semudah yang dia pikirkan. Tak mudah bagi seorang muda yang tidak jujur dalam bekerja, maka tak lama kemudian dia dipecat. Masih ada suara kecil yang berkali-kali berseru agar didengar. Sekarang berbicara dengan suara yang lebih keras daripada sebelumnya. Pulanglah ke rumah, mintalah maaf. Saya terlalu malu untuk kembali. Dia membantah suara kecil itu. Ayah dan ibu tak akan pernah mengampuniku. Saya telah berbohong, saya telah mencuri, saya telah mempermalukan mereka. Pulanglah, pulang ke rumah. Sahut suara kecil. Mereka tidak akan menerimaku. Pulanglah, pulang ke rumah. Ulang suara itu. Akhirnya dia membuat suatu rencana. Dia mengambil pena dan selembar kertas dan menulis surat. Ayah dan ibu, dia menulis. Saya telah menyusahkan dan memalukan keluarga. Saya telah berbohong, mencuri dan berkata kasar kepada ayah dan ibu. Maka saya takut ayah dan ibu tidak pernah dapat memaafkan aku. Saya ingin pulang ke rumah dan meminta maaf. Tapi saya takut sebab saya telah berdosa terhadap ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu tidak akan membiarkan saya masuk rumah lagi. Saya akan naik kereta api pada hari pertama bulan depan. Jika ayah dan ibu memaafkanku, taruhlah sebuah selimut di tali jemuran sebagai tanda. Dan jika kereta api lewat depan rumah, maka saya akan dapat melihatnya, dan saya tahu saya dapat pulang ke rumah untuk memohon pengampunan dan menyatakan penyesalan. Dia mengirim suratnya, dan pada hari pertama bulan berikutnya, dia berada di dalam kereta yang akan berjalan melewati depan rumahnya. Ketika dia mendekati pemandangan yang tidak asing lagi baginya, pohon-pohon, pabrik, taman, jantungnya berdebar-debar semakin cepat. Apakah ayah dan ibu akan mengantung selimut? Akhirnya kereta itu sampai pada tikungan terakhir di mana terdapat rumahnya. Dan pada tali jemuran itu tergantunglah tidak hanya satu selimut, tapi tujuh. Anak-anak, Bapak kita di surga juga seperti itu. Mengapa kita harus sengsara dengan berat hati karena dosa? Pulanglah dan katakan maaf. Dan kamu akan memperoleh sukacita di dunia ini sementara menunggu sukacita di surga. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Syarat untuk memperoleh kemurahan Tuhan itu sederhana, adil, dan wajar. Allah tidak mengharuskan kita melakukan hal yang amat sulit agar kita dapat memperoleh keampunan dosa. Kita tidak perlu mengadakan perjalanan yang panjang dan meletihkan atau membuat tebusan yang menyakitkan untuk memuji diri kehadapan Tuhan di surga atau untuk menghabuskan pelanggaran-pelanggaran kita. Melainkan, orang yang mengaku dan meninggalkan dosanya yang akan mendapatkan kemurahan. Step to Christ, halaman 37 Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh datang menghadap kehadirat Tuhan dan mengakui dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!